Jangan bingung-bingung konten ya bunda-bunda ya Nah seperti ini bapak suami aja mandi air motor bisa jadi konten Hai bunda apa kabar semua hari ini Semoga kita dalam keadaan sehat dan segala urusannya dilancarkan Jangan pernah bosan ya bun menonton video-videoku Karena videonya begini-begini aja Ya namanya kesaharin ibu rumah tangga Ya kerjaannya begini-begini aja Beres-beres rumah Semakin kita rajin beres-beres rumahnya Semakin banyaklah kita punya konten Yang penting kita rajin-rajin aja ambil video Entah itu video berberes, masak dan yang lain-lainnya ya Aktivitas di rumah ibu rumah tangga Dan perbanyaklah setop video agar kita tidak bingung Besok harus konten apa Tapi rada-rada membosankan ya Kalau kegiatan ibu rumah tangga yang memang begini adanya Kenyataannya seperti ini Berberes rumah dan pekerjaan ibu rumah tangga memang gak ada habisnya Nah kenapa aku bilang pekerjaan ibu rumah tangga tidak akan pernah habis Jadi begini sekarang kita berberes rumah Semuanya kita beresin dan tidak lama kemudian Dan tidak menunggu sehari mungkin ya bun ya Mungkin satu jam aja pasti berantakan lagi Otomatis besokannya kita rapiin lagi Nah seperti itulah makanya pekerjaan ibu rumah tangga tidak akan pernah beres-beres Oke ngocing-ngocingnya sudah dulu ya bun ya Kita kembali ke video Agar ceritanya ini sesuai sama judulnya Nah disini aku lagi bersihin sepatu-sepatu yang sudah sangat berdebu Dan ini aku sudah pisahin sepatunya adik widi yang sudah robek Sebenarnya sayang sekali ya bun kalau dibuang Tapi ini sudah tidak layak dipakai Kalau untuk dijahit juga ini tidak bisa Karena robeknya itu pas di kain-kainnya Daripada menumpu disini dan jadi sarang laba-laba Lebih baik ya kita buang aja ya Nah seperti yang bunda lihat tadi Banyak sekali perintilan-perintilan yang ada di tempat sepatu Seperti sisir, ada rakit, ada payung juga Nah semuanya ada disana Tidak sesuai tempatnya ya ditaruh Sedikit cerita lagi ya bun ya Makanya tuh sisir semuanya ada disana Dan aku nemuin sisir tadi sana 4 bunda Kemarin aku beli sisir 1 pak Karena aku tahu kalau sisir itu mudah sekali hilang Entah di mana tempatnya naruh Pas kita mau cari, mau pakai, nggak ketemu Tau-taunya ini para kerjaan si bocil aja ya bunda ya Dia pakai di luar dan naruhnya sembarangan Nah seperti itu udah jadinya Makanya sisir aku cepat sekali hilang Oke videonya aku lanjut di siang harinya Nah ini ada buah sukun Tadi aku beli harganya 10 ribuan Sukunnya ini lumayan besar ya bunda Sampai aku susahan megangnya Kebetulan tadi di dagang sayur ada buah sukun Jadi aku beli aja Mumpun sekarang musim hujan Dan bawaannya pengen nyemil terus Oke lanjut aku mau kupasin dulu ini sukunnya Nah ini sudah selesai Dan disini aku agak susahan ya Membelahnya karena besar sekali nih sukunnya Nah disini sukunnya nanti akan aku goreng biasa aja Dan aku potong-potong Agak tebal-tebal begini ya bunda ya Tapi nanti kalau sudah digoreng Jadinya empuk bunda Kalau dijadikan keripik ini sukun Hmm enak sekali ya bunda ya Tapi aku lagi mager nih Motong-motongnya terlalu tipis Kalau menjadikan keripik ya Aku potong seperti ini aja Nah disini sukunnya sudah aku cuci bersih ya bunda ya Sekarang tinggal digoreng Waktu menggoreng ini sukunnya Tidak ada aku campur apa-apa ya bunda ya Ya langsung aku goreng aja Biasanya direndam masaku juga enak ya Atau garam Tapi aku kebalik nih setelah digoreng baru aku mau tabur-taburin masaku Nah ini sukunnya sudah mateng dan aku mau goreng lagi Aku menggoreng sukunnya ini sedikit aja ya bunda ya Dan nanti sisanya akan aku taruh di kulkas Kalau digoreng semuanya ini kebanyakan Lebih baik nanti kalau kurang kita goreng lagi Apalagi kalau dimakan dingin kurang enak Nah kalau sukun dimakan anget-anget gitu Uh rasanya mantap sekali Singkat cerita ini sukunnya sudah mateng Dan aku gorengnya segini aja ya sudah cukup Nah sekarang ini aku akan tabur-taburin masaku sedikit Biar ada goreng-gorengnya dan ada rasa-rasa masakunya Ini sukunnya kelihatan keras ya bunda ya Tapi tidak ini sukunnya sangat lembut di dalamnya Oke mari kita buktikan Nah seperti ini dia sukunnya Sangat empuk di dalamnya Sudah kayak roti aja bunda lembut Dan ini enak sekali rasanya Karena ada gurih-gurihnya dari masakunya Maaf ya sampai aku lupa nawarin ke bunda-bunda Ayo bunda-bunda mari kita makan sukun Oke aku akhir ya videonya Dan terima kasih bunda-bunda yang sudah menonton videoku sampai selesai See you next video bye Bye